Kemudian di Maluku Utara, Jawa Barat kalau tidak salah. Jadi DKI sudah kalah, tidak tahu ada selain itu tidak ada. Nah ini penyebaran investasi. Nah Bapak Ibu semua, kami diberikan target tahun depan sebesar Rp1.400 triliun. Tahun depan, bagi-tahun. Jadi naik. Mungkin karena Bapak Presiden lihat saya badan kecil, muka hitam, terus tambah pendek lagi, ditambah beban. Di saat bersamaan, ekonomi gelap di tahun 2023. Terus pertanyaan berikut, kita harus bagaimana? Saya ingin menjelaskan bahwa sekalipun ekonomi global tidak menentu akibat perang Ukraine dan Rusia yang pintu masuknya adalah pangan dan minyak. Tapi kita mempunyai sejajah harapan untuk Indonesia. Yang penting, leadership kepimpinan nasional kita dan stabilitas nasional kita, kita harus jaga bersama-sama. Ini pintu masuknya. Nah, Bapak Ibu semua, arah kebijakan investasi ke depan, kita lebih mendorong kepada sektor hilirisasi. Ada dua konsep yang kita bangun. Satu adalah hilirisasi yang berbasis pada teknologi untuk bagaimana menciptakan layih tambah. Tapi yang kedua adalah investasi yang kita dorong untuk bagaimana padat karya. Kenapa? Karena salah satu tujuan investasi itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Hari ini 7 juta lapangan pekerjaan existing yang siap orang cari lapangan pekerjaan. 29 juta angkatan kerja per tahun. Dan ketika kasus COVID ini, kita masih mempunyai 5-6 juta yang kena, mohon maaf, PHK dari perusahaan. Totalnya 15-16 juta. Angkatan kerja yang bisa direkut langsung oleh pemerintah, lewat TNI, Polri, BUMN, dan ASN, tidak lebih dari 1 juta. Jadi, yang akan menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak adalah Bapak Ibu semua yang di dunia usaha. Nah, bagaimana caranya sekarang? Kita memberikan contoh aja beberapa cara. Saya pikir, kalau kita mau maju, negara kita mau maju, dari negara berkembang menjadi negara maju, tidak ada cara lain adalah instrumennya, salah satu yang dipakai adalah hilirisasi. Kita gak bisa lagi pakai mode-mode lama. Pola mode-mode lama ini apa ya? Ya, hidup sih oke, tapi maju-maju banget? Tidak. Kenapa pentingnya hilirisasi? Bapak Ibu semua, saya selalu berkoordinasi dengan menko saya, Pak Luhut, dalam membangun frame kebijakan investasi ke depan. Kita ambil contoh aja, sering Bapak Ibu semua sudah dengar. Komoditas katakanlah Nikil. Nikil, dulu saya jadi pengusaha, kerjanya saya ini adalah eksporomaterial. Jadi, di 2019, bulan Oktober, Pak Pandu, Pak siapa namanya nih? Pak Alex, Pak Alex ini tahu betul bagaimana cerita kita waktu saya menyetop ekspor ornikel. Tahun 2019, bulan Oktober, saya berdua empat hari masuk dari kepala BKPN. Kita membuat kebijakan menyetop ekspor ornikep. Waktu itu, Pak Alex, betul atau tidak Pak Alex. Tanpa surat keputusan menteri yang berkebenangan. Begitu kita menyetop, saya di demo. Satu setengah bulan, hampir tiap hari orang demo saya di kantor. Saya katakan untuk mereka, kalau kita begini terus, kapan lagi kita punya negara maju? Dan kita akan tetap menjual tanah air. Maka kemudian kita fokus menyetop. Konsisten. Dan di 2020, SK-nya baru keluar. Tapi mulai Oktober itu, kita sudah larang. Itu diputuskan lewat satu rapat bersama antara penambang dan yang punya smelter. Pak Alex ini salah satu orang yang saya mintain untuk seluruh ornikel yang tidak dapat di ekspor harus dibeli oleh smelter dalam negeri dengan harga yang wajar agar tidak terjadi kerugian bagi penambang-penambang yang ada. Kemudian apa yang terjadi, Bapak-Ibu semua? Di tahun 2017-2018, nilai ekspor kita tidak sebesar sekarang di bawah 4 bilion USD. Sekarang kita punya nilai hasil lewisasi dari nikel, itu sudah 20,9 bilion USD. Kemungkinan besar, target kita di 2022, ini bisa mencapai 27-30 bilion USD. Ini untuk nikel. Nah nikel ini sekarang, tidak hanya cukup kita melakukan lewisasi di setengah jadi. Kita buat sampai dengan lewisasi 70-80%. Bagaimana kita kembangkan? Kita kembangkan kepada baterai. Kebetulan, 2030, Eropa, mobilnya itu semua 70% sudah pakai mobil listrik. Di Amerika, di mana-mana. Nah kebetulan Tuhan itu sayang sama Indonesia ini. Kita itu punya 25% cadangan nikel dunia. Nah baterai mobil itu cuma 4 bahan bakunya. Nikel, mangan, litium, sama kobal. Yang tidak punya, kita punya litium. Selebihnya semua ada di Indonesia. Maka kita ingin Indonesia ke depan menjadi negara produsen baterai mobil terbesar di dunia. Nah, apakah ini cuma mimpi? Pasti kan pertanyaannya begini. Jangan-jangan menteri ini pidato cuma jago pidato aja. Kan pengusaha kita biasa begitu. Awal waktu dulu jadi ketua mimpi, lihat menterinya kalau pidato cuma bangun wacana. Nah, saya bilang ini patut dipertanyakan. Nah, saya ingin membuktikan kepada Bapak-Ibu semua. Kita telah membangun kerjasama dengan LG. LG ini perusahaan Korea yang investasinya sebesar 142 triliun. 8,9 bilion dolar, bangun holding, bangun GV, sorry, bangun GV dengan BUMN. Mulai bangun dari mining, smelter, prokursor ketot baterai sel, sampai kerjasama dengan mobilnya yang namanya Hyundai. Ini sekarang sudah terrealisasi di Republik Indonesia. Ini sekarang. Bahkan kita hajar mereka, bukan dari hulunya. Saya minta mereka dari hilir. Bangun baterai sel dulu. Sekarang di Kerawang ya. Rijal, di Kerawang ya. Kerawang. 10 gigi pertama itu akan berproduksi di 2023. Dan di 2024 Januari itu kita sudah menghasilkan baterai sel. Mobilnya sudah ada. Prokursor ketot sampai baterai sel itu sudah kemarin gorong bikin di Batang. Sementara smelternya itu dibangun di Maluku Utara. Bekerjasama-sama antam. Nah ini BUMN ikut masuk. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu Pak Endar. Kalau dulu free pot, Indonesia hanya dapat saham 10% dulu. Sekarang sudah diambil alih 51%. Sekarang kalau untuk tambangnya, sahamnya BUMN 51%. Smelternya BUMN itu kurang lebih sekitar 30%. Turunannya ke bawah di atas 25%. Kita pingin adalah negara juga bisa mendapat benefit tambahan dari sebuah investasi dari teman-teman yang dari negara lain. Ini RG. Kemudian si ATL dari China itu juga sudah masuk. Investasinya sekitar 70 triliun. 5 bilion lebih. Kemudian BASF, WW dari Jerman. Foskon juga masuk. Jadi Bapak-Ibu semua, hilirisasi inilah kata kunci untuk kita mendorong agar terjadi penambahan nilai tambah di sana. Nah yang kedua, sektor-sektor yang lain saya pikir semua akan sama. Gasifikasi. Kemarin kita bikin di Palembang. Gas LPG kita ini kan kita impor semua, 6 juta sampai 7 juta ton. Subsidi negara itu kurang lebih sekitar 70 sampai 80 triliun dari gas LPG. Padahal LPG ini kita bikin low calorie, investasi dari Amerika, untuk kita bangun agar kita bisa melakukan substitusi import. Nah.